Halo Sobat semuanya, jumpa lagi di channel Celah Terang. Alfamat didirikan pada tahun 1989 oleh Bapak Joko Susanto, PT Sumber Alvaria Terijaya TBK. Alfamat menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, tempat belanja yang nyaman, serta lokasi yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Didukung ratusan ribu karyawan menjadikan Alfamat sebagai salah satu pembuka lapangan kerja terbesar di Indonesia. Bagaimana kisah awal Bapak Joko Susanto mendirikan Alfamat? Inilah kisahnya. Joko adalah anak keenam dari sepuluh bersaudara. Berawal dari usia 17 tahun, ia mulai mengelola kios sederhana milik orang tuanya, yaitu kios dengan nama Sumber Bahagia di dalam Pasar Arjuna, sebuah pasar tradisional di Jakarta. Kios tersebut menjual bahan makanan pada saat itu. Setelah sekian lama menjual bahan makanan, dirasa usaha kios Joko tanpa ada kemajuan. Joko berpikir, jika keadaannya begini terus, maka usahanya akan berhenti di tengah jalan. Selanjutnya, Joko Susanto berinisiatif menjual rokok, karena menurutnya menjual rokok lebih berpotensi pada masa itu. Hingga akhirnya, idenya membuahkan hasil. Ia membuka beberapa cabang kios dengan berjualan rokok. Kesuksesannya ini menarik perhatian Putra Sampurna, yang mempunyai perusahaan rokok, tembakau, dan cengkeh terbesar di Indonesia saat itu. Mereka bertemu pada awal 1980 dan bersepakat pada 1985 untuk membuka 15 kios di beberapa lokasi di Jakarta. Pada 27 Agustus 1989, lahirlah Alfa Toko Kudang Rabat yang mempunyai konsep minimarket. Nama Alfa digunakan karena bersifat netral, tidak menggunakan salah satu nama dari kedua pendirinya. Alfa Toko Kudang Rabat inilah cikal bakal kesuksesan Joko Susanto dengan brand Alfa. Joko melanjutkan kemitraan dengan Putra Sampurna hingga 2005, karena 70% dari bagiannya kemudian dijual Sampurna kepada Altria. Tetapi Altria tidak tertarik kepada bisnis retail dan kemudian menjual saham mereka kepada Northstar. Tetapi kemudian Joko membeli saham tersebut dari Northstar dengan kepemilikan bagian yaitu 65%. Joko kemudian mengembangkan bisnis retail Alfa. Pada 2007 Joko mendirikan Alfa Midi, namun tidak semua usaha Joko sukses, karena usahanya Alfa Toko Kudang Rabat tidak menghasilkan pendapatan yang signifikan, karena kalah bersaing dengan supermarket lain, dan akhirnya harus dijual kepada Carefour. Dan akhirnya Joko fokus pada retail minimarket. Langkah Joko tepat dalam menginvestasikan uangnya ke Alfamat dan Alfa Midi. Hal ini ditandai dengan semakin menjamurnya Gerai Alfa Midi di berbagai daerah, dan terbentuknya kerjasama Alfa Midi dengan Lawson. Bisnis ini pula yang mengantar Joko menjadi orang terkaya ke-25 di Indonesia pada tahun 2011, dan naik ke-17 pada tahun 2012, karena pada masa itu setiap tahun Gerai Alfa Midi semakin menggurita, berkembang dengan sangat cepat, karena dengan konsep minimarket Gerai Alfa Midi berada hampir di seluruh wilayah negeri. Sebuah kerajaan bisnis yang dibangun oleh seorang Joko Susanto dan keluarga. Alfa Midi adalah sebuah bukti nyata kesuksesan dari sebuah gagasan dan kemauan serta kerja keras, yang berawal dari sebuah kios sederhana hingga berkembang menjadi sebuah minimarket yang tersebar hampir di seluruh kota di negeri ini. Sebuah proses yang tak lepas dari kegagalan, yaitu putusnya kerjasama dan terjualnya Alfa Toko gudang rabat. Namun Joko Susanto tak putus harapan dengan kejadian-kejadian tersebut. Ia tetap semangat dan memanfaatkan kegagalan sebagai pijakan untuk terus maju. Semoga kisah Alfama tersebut dapat menginspirasi dan memotivasi kita dalam menjalankan usaha dan meraih kesuksesan. Oke Sobat, ikuti terus video-video dari Celah Terang, Inspirasi Dasyat Rahasia Pola Pikirmu. Terima kasih telah menonton!